Halo Halo guys jumpa lagi di channel Tutornes ya Nah teman-teman di video kali ini saya kedatangan lagi setobox dari merek finito nah setobox merek finito ini saya lihat di tiktok itu penjualannya nomor satu ya teman-temannya nomor satu terlaris di tiktok karena penasaran saya langsung saja beli dengan seharga 130 ribuan saja jadi STB-STB yang saya review itu murni saya beli sendiri tidak di endorse dari merek-merek STB tersebut jadi apabila STB tersebut kualitasnya bagus saya akan bilang bagus namun apabila kualitasnya jelek ya harus saya bilang jelek langsung saja kita akan review tentang STB finito nah finito yang saya beli ini berkode fns bu4t2 nah untuk tampilan boxnya itu boxnya berwarna biru kemudian sedikit sentuhan warna putih nah di bagian depan boxnya ini terdapat gambar dari STB tersebut kemudian ada logo SNI dan sudah full HD 1080p jadi untuk gambarnya kalau di spesifikasinya ini sudah mendukung full HD jadi sudah jernih ya teman-teman ya kemudian ada beberapa fitur andalan di STB ini yaitu full HD kemudian sudah mendukung USB kemudian sudah ada menu PVR kemudian timesheet sudah mendukung format MPG4 kemudian sudah mendukung siaran di VB T2 di bagian samping di box STB ini terdapat tulisan set of box dan logo finito kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat tulisan di VB T2 kemudian di bagian sampingnya sama terdapat tulisan set of box dan finito kemudian di bagian samping juga sama nah untuk bagian belakang teman-teman teman-teman terdapat beberapa keterangan disini kelebihan-kelebihan dari STB ini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya di antara lain ada IWS kemudian USB kemudian lagi sudah support beberapa format kemudian untuk konsumsi wattnya hanya 10 watt saja bahkan bisa sampai 1 watt saja apabila dalam keadaan standby terus ada lagi logo SNI di bagian belakang box dari STB ini Oke teman-teman teman-teman kita akan langsung saja buka apa saja kelengkapan yang ada di dalam STB ini dan apa saja yang disertakan di dalam paket pembeliannya langsung saja kita buka teman-teman saat pertama kali kita buka terlihat disini yaitu kabel RCA Nah untuk teman-teman yang TV-nya sudah LED saya sarankan kalian menggunakan kabel HDMI agar kualitas gambarnya lebih jernih ya teman-teman ya Oke lanjut lagi kemudian lagi ada remote dari STB ini untuk ukurannya ukuran sedang ya teman-teman ya dan untuk tombolnya saya rasakan empuk seperti ini dan nyaman saat kita gunakan nanti Oke selanjutnya kita akan mendapat dua buah baterai seperti ini atau namanya untuk baterai remote jadi kita tidak perlu lagi membeli baterai tambahan karena sudah disertakan di dalam paket pembelian kemudian ada STB nya sendiri seperti ini penampakan depannya masih terdapat tombol fisik dari STB ini di bagian depan dari STB ini terdapat logo kufin itu kemudian ada tombol power kemudian tombol MI kemudian lagi ada slot USB kemudian ada tombol channel plus kemudian channel min kemudian volume plus kemudian volume min kemudian ada tombol Oke jadi tombol fisik ini sangat berguna sekalian temen-temennya apabila kita mengalami kerusakan pada remote kita masih bisa mengendalikan STB ini melalui tombol fisik karena banyak sekali kejadian remote nya itu rusak Oke teman-teman lanjut lagi ke bagian atas di bagian atas terdapat ventilasi udara yang sangat besar dan kemudian casingnya itu terbuat dari besi kemudian di bagian samping terdapat ventilasi udara di bagian sampingnya juga terdapat ventilasi udara dan di bagian bawah terdapat ventilasi udara yang sangat besar kemudian di bagian belakang itu terdapat jack antena untuk jack antena in kemudian jack antena out kemudian ada slot soaksial kemudian ada port HDMI kemudian ada port RCA kemudian ada untuk kabel colokan yang menggunakan tegangan 220 volt ya temen-temen ya jadi untuk build quality dari STB ini sangat bagus dan sangat koko Oke teman-teman kita letakkan dulu STB nya kemudian kita akan mendapatkan buku manual untuk penggunaan STB finito ini jadi bagi kalian yang masih belum paham atau belum mengerti cara penggunaannya kalian bisa baca-baca cara penggunaannya di buku panduan kemudian kita akan mendapatkan satu lagi yaitu kartu garansi jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman ya untuk membeli STB finito ini karena sudah disediakan garansi dari service centernya jadi apabila mengalami kerusakan kalian bisa mengklaim garansinya langsung ke service centernya dengan menyertakan kartu garansi yang sudah diisi dari tokonya nah namun kartu garansi saya ini tidak diisi atau menunggu oleh tokonya jadi ya bagaimana nanti saja kalau rusak ya kalau bisa diklaim ya Alhamdulillah tapi kalau tidak bisa diklaim ya mau dia apa ya teman-teman ya Oke teman-teman ini saja dulu review singkat kita untuk paket pembelian dari STB finito ini ada pun review untuk menu-menu yang ada di dalam STB ini nanti saya buatkan reviewnya di video selanjutnya Oke teman-teman jumpa lagi di next video Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh